Oke sahabat anak, kembali lagi bersama Hadirin Arto Tinel Ini dengan Pak Torino, ya Pak Torino ya Dan ini di sebelah sini, ini batang singkong Ini kemarin ngambil gratis Nah ini manfaatnya, kalau masih belum percaya ini manfaatnya Kita menggunakan batang singkong dari 2012 Sekarang dimanfaatkan untuk makan tanah sapi ini Ini banyak, ini berapa? Ini cukup berapa bulan ini, Pak? Ini cukup berapa bulan, modal 80 ribu 80 ribu, modal 3 bulan 80 ribu, 30 ribu, eh 80 ribu untuk setor 3 bulan Wah luar biasa, ternyata Ternak sekarang kalau menggunakan inovasi seperti yang kita temukan ini Tidak terlalu direpotkan ya Pak ya Dan ternyata lihat teman-teman Ini batang singkong semua Ini stok untuk ini semua ini selama 3 bulan, Pak? Dan sapi 4 Sapinya 4, nih lihat Ini sapi 4 ini, stok ini untuk 3 bulan Ini stok ini untuk 3 bulan Jadi, nah, ini stok ini 3 bulan Terus Pak, ini, ah itu tadi kan batang singkong Terus, kita mengolahnya kan kita menggunakan ini Pak ya Chopper Nah, chopper yang kita punya ini namanya chopper HWD2SPP Seperti ini, jadi Kalau batang singkong itu Proses penghilingannya lewat mana Pak? Nah, untuk batang singkong Proses penghilingannya Lewat situ Nanti dia akan keluar lewat sini Halus Dan kemudian Yang sebelah sini Nah, ini menggunakan Singkongnya juga, iya Batangnya Batangnya Ini Terus Kolong jono Kolong jono Oto Oto Baca Pekun jatuh Dan ini dicampur jadi satu Pak ya Oke Sekarang kita lihat ke belakang Ini rumput oto Yang disiapkan untuk penan Pencampuran batang singkong Serah halusnya Nah, ini luar biasa teman-teman Oke Luar biasa Ini jadi Rumput gajah Kolong jono Otot Ada semua disini Dan ini setok untuk pencampuran Sebagai serat halusnya Luar biasa Bisa dilihat disini Setelah Ini diambil Jadikan satu Digiling Serat halusnya ini Serat kasarnya Menggunakan batang singkong Dan Ternyata Bisa Berjalan selama Tiga bulan Jutuh Jadi kita sudah tidak direpotkan Kalau punya rumput gajah Atau odot seperti ini Serasa punya Bang pangan di rumah Jadi walaupun musim hujan Wah Kita tidak Sudah tidak direpotkan lagi Harapan kami Teman-teman Para pertenak Di seluruh Indonesia Sekarang memanfaatkan Batang singkong Dan daun Kalau ada Dan Rumput gajah ini Atau kolon jono Jadi kita Jadi pertenak modern Tidak tiap hari Ngarit Dan Stok Dari batang singkong Yang di depan tadi Itu Mampu untuk 3 bulan Dan ini pencampurannya Nah pertanyaannya Pencampurannya ini Untuk setiap Pegilingan Itu Tidak habis Dalam Satu Kumpun ini Atau Satu Dapur ini Ini tidak habis Jadi teman-teman Untuk satu hari Jadi kalau segini banyak Luar biasa nih Bisa dibayangkan sendiri Oke Sementara itu Nanti kita Proses penggilingannya Oke ini Akan Melakukan penggilingan Menggunakan Suket Gajahan Yang Modelnya kayak Tepu ini Batang tepu Ini Kalau kita udah Menggunakan Atau mempunyai Chopper seperti ini Jadi Walaupun dia Sudah berbentuk Batang seperti ini Dia ini akan Hancur semua Sampai sini nih Tapi kalau kita Enggak punya Chopper Biasanya Hanya Dia ambil Batas sini Dari daunnya Sini ke atas Tapi kalau kita Sudah menggunakan Chopper Walaupun sudah Bukur seperti ini Batangnya Terus seperti ini Nanti kita Pilih Hasilnya seperti apa Dan seperti Batang Sukung Disitu Kemarin itu Satu truck ini Masa 80.000 3 bulan Dicampur Dan harus Untuk Untuk Di sana Untuk Pakan Rasabi 4 ekor Jadi buat teman-teman Ikuti jejak kami Biar Semua Faham Dan bisa Terus Seperti itu Di prosesnya Nanti sepeda Kita akan Melakukan Pening Oke Mesin sudah siap Oke Kita lakukan Penghilingan Gunakan Sabit Yang Kita buat Sudah sini Adalah Gunakan Sabit Atau Piso Bisa dilihat Hasilnya Hanye Tahu Jajim Ha Tahu Jajim Tahu Jajim Jajim selamat menikmati selamat menikmati terus sekarang kita kita sekarang pegilingan batang singkong ini yang ada di belakang sini kita lihat hasilnya ini yang sudah digiling antara batang singkong dengan rumput kolonjoana atau otot dan kemudian langsung diaplikasikan ke ternak ini seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman itu tadi hasil penggilingan seperti yang sudah kita berikan tutorialnya jadi kita sekarang pertanak jadi pertanak modern jadi tidak perlu kita ngarit tiap hari karena dari inovasi kita kita sudah menemukan hasilnya seperti apa silakan mengikuti jejak kami dan lihat sapi-sapi di belakang ini sudah luar biasa terbiasa hasilnya jadi tidak tiap hari ngarit terima kasih banyak sudah menonton video dari Hadi Winarto Channel jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tombol lonceng semoga video ini bermanfaat buat kita semua salam sukses dari kami Hadi Winarto Channel buat para seluruh peternak di Indonesia salam sukses selamat menikmati